Bendera merah putih, itu adalah fatwada Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khayrat. Indonesia ini jadi aman, jadi merdeka karena Allah terigatil habaib. Tapi kemerdekaan bangsa ini adalah hasil perjuangan habaib. Indonesia merdeka berkat perjuangan para habaib, berkat perjuangan para habaib. Maka Habib Hussein bin Abu Ibn Akar al-Irdrus ini membuka kitab Sahih Bukhari, mengutip sabda Nabi, kemudian memberikan keputusan yang disepakatin oleh para-para ulama, bendera Indonesia ini adalah merah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia kembali bertemu dengan saya Irma Suryani, fraksi Partai Nasdem Komisi 9 DPRR. Pemirsa terus terang, kali ini saya akan memperbincangkan terkait dengan pengalihan atau klaim-klaim yang dilakukan oleh oknum-oknum yang menyesatkan sejarah kebangsaan Republik Indonesia dengan mengakui seluruh pahlawan-pahlawan bangsa yang berjuang merebut kemerdekaan sebagai bagian dari kelompok mereka. Saya sebut saja kelompok Ba'alawi. Terus terang, bagi saya jika ada oknum-oknum yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, silakan saja. Sepanjang tidak menyesatkan umat, apalagi kemudian menyesatkan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu sudah perbuatan kriminal menurut saya. Karena itu menyesatkan seluruh perjuangan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Pulau Rute. Menghina pahlawan-pahlawan pribumi, pahlawan-pahlawan bangsa kita, saya tidak tahu sebenarnya maksudnya apa. Tetapi yang jelas ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena bisa saja klaim-klaim ini adalah awal dari oknum-oknum yang secara terstruktur dan masif ingin mengklaim dan merebut Indonesia melalui ajaran-ajaran atau tafsir-tafsir agama yang salah. Bayangkan Rakyat Indonesia ketika disampaikan W.R. Supratman W.G. Rudolf Supratman pun diakui sebagai bagian dari klan mereka. Ini sudah penyesatan sejarah yang luar biasa. Dan jangan salah dari sini dimulainya perebutan perebutan atau klaim-klaim yang akan membuat Indonesia direbut secara perlahan-lahan oleh oknum-oknum imigran yang ingin menguasai Indonesia saya kira. Saya bukan mau bukan ingin atau mau memprovokasi tetapi hal seperti ini jangan disepelekan. kita jangan terpaku jangan terpancing hanya soal politik dinasi semata. Tetapi ini jauh lebih berbahaya. Klaim-klaim penyesatan sejarah perjuangan bangsa ini lebih berbahaya dari sekedar politik dinasi. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena ini adalah cikal bakal untuk mengarapkan atau mengbaalawikan Indonesia dari sistem Pancasila ke sistem khilafah. Ini berbahaya menurut saya. Ini harus kita hati-hati. Memang tidak seluruhnya ya tidak seluruhnya ustad-ustad dari keturunan Arab itu tidak baik. Banyak yang baik. Tapi hati-hati dengan oknum-oknum yang secara sistematis ingin merusak dan memutar balikan fakta sejarah. Kita tidak boleh juga menafikan ustad-ustad dari keturunan Arab yang baik yang benar dan siar memang untuk kepentingan umat. Tapi kita juga tidak boleh membiarkan klaim-klaim yang akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Republik Indonesia yang kita cintai ini. karena perjuangan kemerdekaan itu dari Sabang sampai Pulau Rote dilakukan oleh semua suku dan oleh semua agama yang diakui di negara ini. Salam ke Indonesiaan jaga NKRI dan jangan sampai ada orang yang mengklaim-klaim perjuangan dari pahlawan-pahlawan bangsa kita karena itu adalah penghinaan bagi bangsa Indonesia. Salam kemerdekaan. Habib datang ke Indonesia bukan untuk melas. Kami tidak diajarkan minta-minta saudara. Jangan khawatir. Habib datang ke Indonesia bukan untuk meraup daripada harta. Enggak. Kami tidak mencari jabatan. Enggak. Kenapa? Itu bukan didikan dari keluarga kami. Didikan keluarga kami. Lihat bagaimana Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan saya punya kakek keluar masuk penjara. Kenapa bisa keluar masuk penjara membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan saudara. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi Kuitang beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendekralasi daripada kemerdekaan di Indonesia beliau di hari Jumat itu ada Jumat beliau fatwakan sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi Kuitang. Bendera merah putih siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwada Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Kherat Lambang negara Garuda Siapa yang buat? Al-Habib As-Sharif Hamid Al-Ghadri dari Pontianak keluar gak baginda Nabi Muhammad Lagu 17 Agustus Pramuka Lagu Syukur Siapa yang buat? Al-Habib Husin Al-Mutohar dari Semarang Duriyat baginda Nabi Muhammad Jadi anda jangan berpikir ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak itu yang baru kecatat itu yang baru ketahuan masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangan yang ikhlas karena Allah dan Rasul banyak saudara siapa Imam Bonjol? semua pasti bilang pahlawan betul apa gak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? pahlawan nasional bukan? sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahbuddin beliau habaib dari kalangan bin Syahab Imam Bonjol itu bin Syahab masih daripada kakeknya Habib Rizik saudara sekalian itu keluarga daripada Nabi Muhammad keturunan Sayyiduna Muhammad banyak lagi dari kalangan para duriyat Nabi Muhammad yang jasanya besar di Indonesia tapi kita gak ada yang tahu kenapa? karena itu kami gak cari popularitas kami gak cari madah pujian kami gak cari tempat kedudukan yang kami cari Ridha Allah dan Rasulnya sehingga hal ini perlu diungkap saudara sekalian bagaimana keluarga Nabi Muhammad jasanya besar dan umat ini harus dihubungkan kembali dan diratkan kembali kepada keluarga baginda Nabi Muhammad ini akhir zaman kita semua ngeliat kok bagaimana gencar-gencarnya di media sosial apa? upaya untuk supaya memisahkan umat Islam dengan keluarga baginda Nabi Muhammad upaya upaya keras supaya habaib dibenci ada di Indonesia mulai Habib dengan Kiai diadu Habib dengan Ustadz diadu mulai ada hal-hal semacam itu apa? dendam politik saudara gak keluar dari situ selamat menikmati